Pemadaman listrik bergilir Pemadaman listrik berakhiri dianggap terlalu lama dan dapat menghambat aktivitas tertentu Menanggapi hal ini, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemantoh atau lebih akrab dikenal Dhani Pemantoh turut mengomentari kinerja dari perusahaan listrik negara tersebut Dhani Pemantoh ginta pihak PLN bersikap transparan terkait kondisi pasokan listrik saat ini Ia merasa bahwa alasan pemeliharaan listrik oleh PLN tidak masuk akal Apalagi untuk sekarang, sumber pembangkit listrik yang berada di PLTA Poso, Bendungan PLTA Bakar dan sumber pembangkit listrik tenaga bayu dinilai dapat mencukupi kebutuhan listrik Dhani mengonfirmasi bahwa ia banyak mendapatkan aduan dari masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir ini Kondisi pemadaman listrik tersebut apabila berlangsung lama dikhawatirkan berdampak terhadap harga produksi barang tertentu dan menyebabkan inflasi naik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!